Pelatihan aparatur pemerintah desa bagi kepala urusan atau kawur keuangan desa sekabupaten Bandung gelombang kedua yang berlangsung di Hotel Antik Sorea Dihadiri dari dapil 5, 6, dan 7 sebanyak 135 orang Kalau ini 135 desa juga dari dapil 5, 6, tapi materi yang disampaikan itu sama Terus arah sumbernya atau pemateri yang menyampaikan juga sama Kawur keuangan merupakan sumber daya yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatannya Peran dalam mengelola pemerintah dan manajemen desa pun cukup besar Termasuk dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa Menurut Kabit Yesi Samsia, bahwa seluruh aparatur desa dapat memahami manajemen pemerintahan desa Mulai dari aspek kewenangan, kelembagaan, administrasi, rencana pembangunan, dan produk hukum desa Agar tata kelola keuangan desa bersih, tertib, efektif, dan efisien Ada juga materi terkait administrasi perpajakan dari kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama Pengawasan Keuangan Desa dari DPMD Provinsi Jawa Barat Pengadaan Barang dan Jasa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Dan aplikasi sistem keuangan desa Dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Serta Dinas Komunikasi dan Informatika atau Disko Minpo Kabupaten Bandung Dengan diharapkan semua aparatur keuangan desa bisa handal dalam mengelola keuangan desanya Kita kegiatan dijadwalkan sampai jam 21 dan mungkin juga lebih ya Jadi kegiatan ini kita safe dalam rangka pembekalan Juga untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan kekonversi para keuangan desa Sehingga diharapkan dengan mengelola keuangan ini Pengetahuan, wawasan mereka terhadap tugas dan fungsinya itu semakin baik Jadi kita harapkan dengan mereka dibekali pengetahuan regulasi-regulasi tentang kolon-kolon desa Tidak ada lagi keterlambatan dalam penyampaian orang bertanggung jawaban Keterlambatan dalam pengajuan proposal pencairan Dan juga keterlambatan dalam penyusunan APBD Jadi hal-hal seperti itu menemudahkan bisa beratasi dengan adanya pelatihan ini Ya harapan saya materi yang disampaikan oleh Valana Sumber itu Dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta pelatihan Sehingga apa yang kita laksanakan ini dapat mencapai tujuan Yaitu meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan Para alur keuangan desa seluruhnya, seluruh Kabupaten Bandung Dan harapan lebih jauh lagi tentunya Nanti organisasi pemerintah desa itu mempunyai perangkat desa yang andal Sesuai tugas dan fungsinya Sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu dapat berjalan Sesuai peraturan pengelolaan yang berlangsung Hendi Supriyadi, Hades TV, mengabarkan